jadi ini adalah roller drum center nya dia akan mudah apa namanya crack atau putus dan kita juga bisa menggunakan alat seperti ini mistar seperti ini ini ada garis kakturus dan kalau kita tekan kita tekan oke baik kali ini saya coba jelaskan cara pasang pump build dan setting kekencangan untuk pump build mesin drum center jadi sesuai dengan draft concept jadi ini adalah roller drum center nya kemudian ini adalah center untuk motor jadi ini puli bawah atau puli penggerak dan ini puli roller drum center atau puli driven dan jelas center ini adalah kurang lebih lc nya sering hasil perhitungan 410mm atau millimeter kita coba cek dulu coba cek jarak sentris dari yang ini 410mm oke 410mm oke kemudian saya gunakan kekencangan pump build tipe tipe A40mm jadi yang pertama kita dari bawah pasang seperti ini kemudian dililikan seperti ini jadi untuk memeriksa kekencangan pump build secara manual sebetulnya ada alat khusus untuk memeriksa kekencangan pump build jadi kita bisa memeriksa secara manual dengan menekan seperti ini jadi ini tidak terlalu kendor dan tidak juga terlalu kencang jadi kalau terlalu kendor nanti pump build bisa slip dan kalau terlalu kencang dia akan mudah apa namanya crack atau putus dan kita juga bisa menggunakan alat seperti ini mistar seperti ini jadi ini ada garis tekan dan kalau kita tekan kita tekan seperti ini jadi ini jarak ini kurang lebih antara 10mm sampai dengan 15mm jadi ini saya pikir ini sudah cukup untuk keruncangan pump build mesin drum sender ini oke dari saya ini saja dan kita coba lihat tips cara pasang pump build dan cara setting pump build terimakasih yang 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 itu yang yang itu yang 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 itu Terima kasih.